makanya beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kemiskinan adalah kekasihku maka dalam sebuah riwayat beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang kalau dulu sahabat mendengar beliau sering membacanya tapi di akhir zaman takut orang membacanya tidak usah membaca mengaminkannya pun takut apa doa tersebut? Allahumma ahiyini miskinan u'amidni miskinan waksurni ma'jumrat al-masakin ada yang berani ngaminin Allahumma ahiyini miskinan amin u'amidni miskinan wafatkan aku dalam keadaan miskin waksurni ma'jumrat al-masakin bangkitkan aku dalam keadaan miskin waduh berat bukan berarti oh kalau gitu kita wajib miskin bukan tapi miskin yang dimaksud disini adalah memang kita tidak memiliki sesuatu al-fakir ilallah orang yang cuma dititipin orang yang tidak memiliki sesuatu dihadapan Allah apa yang kita mau apa yang mau kita sembuhkan dihadapan Allah hidup ini manusia tercipta untuk beribadah Allah telah takdirkan manusia untuk beribadah sehingga kalau sampai manusia berubah fungsi rugi kalau sudah bicara takdir manusia Allah sendiri yang berfirman sebuah takdir yang Allah katakan sebuah takdir yang Allah katakan bahwa Rabb kamu Muhammad dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan ini catatan tegas dalam Al-Quran sehingga ulama membuat sekian banyak buku berkaitan tentang ibadah yang dikedepankan mentauhidkan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua cuma yang terjadi kadang-kadang keterbalikan yang kita lihat berapa banyak orang yang beribadah cuma ibadah tak berfungsi untuk dirinya sepakatlah kita tahu bahwa Quran yang mengatakan bahwa yang namanya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar harusnya orang solat habis solat dia tidak berbuat keji dia tidak berbuat kemungkaran kemungkaran yang paling besar di atas muka bumi ini adalah kesyirikan kemungkaran yang paling besar kemungkaran yang paling besar kedua adalah hukukul walidin durhaga sama kedua orang tua berapa banyak orang yang terkesan husu dalam solatnya Allahuakbar musuh cara mengangkat tangannya benar melantunkan kalimat takbirnya pun tepat meletakkan tangan setelah mengangkatnya pun tepat di atas dada kemudian dia tumak ninah Allahuakbar sama orang tua berantem Allahuakbar sama mertua gak akur Allahuakbar adik kakak ribut cuma masalah warisan Allahuakbar rakyat mencaci pemerintah pemerintah pun menzolimi rakyatnya Allahuakbar sesama orang islam tak menegur sapa tak mengucap salam Allahuakbar amat tetangga pun tidak kenal Allahuakbar tidak menghormati tamunya Allahuakbar sudah gak ada lagi ziaratul marid mengunjungi orang yang sakit dan lain sebagainya mana bekas solatmu sementara islam agama yang menggiring kita untuk menegakkan perintah solat berdirilah dalam solatmu untuk mengingatku kata Allah kita mengingat Allah kita tahu Allah yang mengatakan makanya ada bentuk ayat yang diabadikan dalam Quran ketika imam yang mulia membacanya Luqmanul Hakim manusia mulia yang oleh catat namanya dalam Al-Quran ini manusia-manusia yang dimuliakan diatas langit orang-orang yang tahu sekali bahwa hidup ini adalah memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk menggapai surganya Allah ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada kedua kepada anaknya ayat ini memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita disuruh menghormati kedua orang tua bagaimana cara orang tua mengajarkan kepada anak untuk bisa bersahabat karena banyak sekali keluhan ada seorang anak yang datang kepada Ustaz Ustaz saya pegel sama orang tua saya capek Ustaz berbakti saya insya Allah saya tahu hukum itu hakkan sama orang tua Ustaz cuma saya gak bisa berteman masa lalu yang orang tua saya lakukan ini menorehkan sejarah buruk dalam dada ini ayah saya menjolimi ibu saya pun sebaliknya ibu pun menjolimi ayah saya kami anak ditelantarkan Ustaz gak bisa saya hormat gak bisa saya cinta kepada keduanya Allah keluhan seorang anak ada lagi orang tua mengatakan kami yang betul-betul kecewa sama mereka betapa cepat masa ini berputar waktupun hilang perasaan belum lama saya kandung ini anak kata ibunya wahnan ala wahnin sakit di atas sakit sulit kalau gak merasakan melahirkannya pun dengan seribu rasa membesarkannya pun dengan seribu kelelahan ketika sudah dewasa dia pandai memutar balikan kata sakit anak mengeluh orang tua pun berkeluh kesah si Ustaz bingung ini mau pro yang mana mau bela si anak takut orang tua di ujung hayatnya gak dekat sama Allah mau pro sama orang tua generasi berikutnya kacau kalau durhaka sama orang tua ini banyak terjadi saya sendiri mengalami masa itu beberapa kajian di youtube itu saya katakan bahwa saya sempat bingung ketika ada anak yang bertanya begini orang tua pun berkeluh kesah begitu sehingga ada sebuah pelajaran indah dalam hidup bahwa ketika saya berkata kepada tubuh orang tua saya anak kan tidak satu kenapa sih kakak lagi kakak lagi kakak lagi banyak yang lain kadang-kadang orang tua itu meletakkan cinta tidak bisa dipaksa apa yang dia katakan nantilah kalau kau sudah menjadi orang tua kau akan tahu bahwa cinta itu seperti kupu-kupu yang hinggap dimana saja bahwa cinta itu sesuatu yang tak bisa dipaksakan bahwa cinta itu adalah tanggung jawab cinta itu seperti buah yang dipetik sekarang kau berkeluh kesah dengan kuletakan cinta pada siapa nanti kau akan merasa Masya Allah betul ketika kita sudah punya anak kita baru paham bahwa yang namanya orang tua itu selalu menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan anak saya pernah ngalami itu kalau orang laki kan sunnah untuk sering safar balik ke rumah duduk di depan rumah tidak lama kopi pun disuguhkan kopi disuguhkan saya pulang dari Palembang kalau gak salah saya bawa duku saya bawa rambutan saat itu ketika kopi sudah disuguhkan gak lama anak saya yang laki itu datang abu'ya 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 abu'ma out of our Betapa nikmatnya Buat seorang laki-laki yang pulang safar Sampai ke rumah berjumpa Dengan anaknya Oh kebahagiaan Ibu jangan cemburu Kalau dulu bapak sering memuji Ketika sudah punya anak pulang safar Dan ditanya anak mana Walaupun ibu berdandan Itu sudah fitrah Sudah bukti alam Seperti itu Saya pangku ini anak Sudah lama dia turun lagi Diambil bungkusan yang isinya duku Diambil itu duku Dia cemplungkan ke kopi saya Saya tersenyum Aduh ini anak Saya pikir cukup segitu aja Diaduk itu kopi sama duku Ya saya bilang Jadi Jakarta saya keluar Kalau sudah begitu Tahu aja ini anak Babinya suka ngopi sama duku Saya bilang Cuma saat itu tuh saya Berkata dalam hati Ya Allah Kalau nanti ini anak Tumbuh dewasa seperti saya Tentu saya akan Tumbuh menjadi orang tua yang rentah Seperti anak isya Kalau nanti dia pulang Dari safar Duduk di depan rumah Mau ngopi Mana kopinya Kopi gayo Sangger Ini saya yang tua rentah Nanti datang Seperti anak kecil Ambil buah duku Cemplungkan ke kopi dia Kira-kira seperti apa Anak ini pun duduk di pangkuan saya Pertanyaan semua yang saya bawa Saya punya kebiasaan Kalau nyampe ke rumah Letakkan semua barang depan rumah Depan meja Dia tanya Buya ini apa Buya 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 ini apa Saya bilang ini handphone Buya ini buku Ini tas ini Saya bertanya Ya Allah Cerewet betul ini anak Kalau nanti Saya sudah Sudah tua rentah Seperti anak kecil Saya akan cerewet Anak saya datang Saya akan tanya semuanya Kamu dari mana Sama siapa berapa Dimana kemana Mau gak dia Dia akan menjawab Semua pertanyaan saya Atau dia akan berkata Buya cerewet sekali Sebuah pelajaran indah Saat itu Ya Allah Betul lah Kalau ulama dulu Mengatakan Kasih orang tua Sepanjang jalan Kasih anak Sepanjang galah Cinta yang dimiliki Oleh orang tua ini Betul-betul mendidik Anaknya untuk tahu Bahwa sesungguhnya Ayahmu Ibumu yang kau pandang Kurang dalam kehidupanmu Dengan kacamata Yang kau miliki Pernah mendoakanmu Sebelum kau tahu Dia mendoakanmu Maka ketika dikatakan Dikatakan dalam Al-Quran Bahwa Allah yang mengatakan Kalau nanti Orang tuamu Sampai mengajak kamu Berbuat syirik Berbuat kufur Fala tuti'humah Bukan wala tuti'humah Fala tuti'humah Cepat Tegas Jangan patuh Tetapi Wa sahib Huma Ada fa'ada wa' Ini fa' Lebih cepat Kalau sudah bicara Akidah Bicara tauhid Jangan banyak bicara Ambil sigap Hatta dia orang tua Begitukan Contohkan Nabi Ibrahim A.S. Bicara Orang tua Jadi ujian Nabi Ibrahim Pun merasakan Orang tuanya Sebagai ujian Sehingga kita Jangan berkeluh Kesah Kayaknya di dunia Cuma saya doang Sat Yang ujiannya Begini Sat Tidak ada orang Yang seperti saya Di ujinya Sama orang tua Hei 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 Ibrahim A.S. Pernah di uji Seperti ini Tegas Kalau sudah bicara Akidah Maaf Nabi pun di uji Oleh pamannya Allah turunkan ayat Wala'ana abidum Ma'abattum Wala'antum Abiduna ma'abud Lakum Dinokum Waliyadin Kalau sudah bicara Akidah Seperti itu Tapi kata Allah Mungkin Nggak secepat Kau menolak Kesalahannya Tapi ada proses Dan Jadikan kedua Orang tuamu Sahabat Apa arti Sahabat Buat sahabatnya Antum Kalau punya motor Punya mobil Saudara Pakai Tabrakan Marahnya bisa Dua tahun Tapi kalau teman Sohib yang Make Tabrakan Selalu ada Maaf untungnya Untung teman Kita Nggak bersahabat Sama kedua Orang tua kita Kita Nggak berteman Kita Terlahir Dan dibesarkan Untuk menjadi Hakim Buat kedua Orang tua kita Sehingga dalam Mu'amalah Dalam berdakwah Tidak sampai Cara-cara Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berbakti Kepada Kedua orang tua Merupakan target Dan sebuah Yang Allah Perintahkan Yang kedua Waqadarabbuka Alla ta'budu Illa Iyahu Wabilwalidain Ihsana Kau tercipta Untuk Mentauhidkan Allah Jangan Kau beribadah Kecuali Hanya Pada Allah Maka La ilaha Ilallah Bermakna La ma'budah Bihaqin Ilallah Tidak ada yang Berhak diibadah Dengan benar Kecuali Allah Wa inna Allah Ta'ala Layunalu Ma'indahu Illa Bito'ah Kenapa Karena semua Yang baik Yang kau inginkan Adanya di sisi Allah Dan tak mungkin Kau dapatkan Yang ada di sisi Allah Kecuali Kau mengesahkan Allah Setelah kau Murnikan Tauhidmu Allah Perintahkan Kamu Tolong Kemurnian Tauhidmu Ini Bisa kau Aplikasikan Dalam Bentuk Ihsan Level Agama Tertinggi Islam Iman Ihsan Tauhidmu